Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Tampaklah bahwasannya Tauhid adalah pokok dan dasar serta landasan Barang siapa yang kuat Tauhidnya maka kuatlah pula agamanya Dan barang siapa yang lemah Tauhidnya maka lemahlah agamanya Agama itu dibangun diatasnya Oleh karena itu barang siapa yang merusak Tauhidnya dengan cara beribadah kepada sesembahan selain Allah Dan beribadah kepada Allah Yaitu beribadah kepada sesembahannya dan beribadah kepada Allah bersamanya Dan dia telah merusak agamanya secara keseluruhan terus Secara keseluruhan Dan dia keluar dari Islam sehingga menjadi murtad Serta hancurlah seluruh amalan perbuatannya Allah SWT berfirman di surah Az-Zumar ayat 56 Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad Dan kepada nabi-nabi sebelummu Jika kamu mempersekutukan Allah nisjaya akan terhabus amalanmu Tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi Nabi Isa AS juga berkata dalam Ya Bani Israel A'budullah ma'lakum Ya Bani Israel A'budullah rabbi wa rabbukum Innaman yushrik billahi Fakadah haramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lil zalimina min ansar Wahai Bani Israel Sembala Allah SWT Rabku dan Rab kalian Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu dengannya Allah pasti akan mengharamkan baginya surga Dan kepadanya Dan tempat ia adalah neraka Wal-iyadzubillah Tidak ada seorang penolong bagi orang-orang yang zalim Jemaah Jumat yang di rahmati Allah Wali Allah SWT Barakallahu liwalakum fil qur'an al-adhim Wanafa'ni bima fihi wadhikri al-hakim Watakabbala Allah minna wa minkum tilaawatahu Innahu huwa al-ghafurur rahim Alhamdulillahi ala ihsani Wasyukrulahu ala taufiki wa mtinani Asyadu an la ilaha illallah Ta'zim al-lisha'ni Wasyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu atai ila ridwani Dan sepantasnya lah kita Memperkuat akidah kita Iaitu tauhid Iaitu tauhid dalam agama Dan pokok dasar yang sangat agung ini Juga terkandung di dalamnya Kalimat syahadat La ilaha illallah Anna muhammadan rasulullah Yang kalimat ini terdiri dari dua kalimat Terdiri dua bagian Iaitu la ilaha Dan illallah Yang pertama Yang pertama penafian peribadatan Terhadap segala yang bukan Allah SWT Pada ucapan Asyadu an la ilaha Yang bermakna Tidak ada sesembahan apapun Di alam semesta Yang berhak diibadahi Kecuali Allah SWT Yang kedua Pada ucapan Ila Allah Terdapat penetapan Bahwasannya Peribadatan Hanyalah kepada Allah Hanya untuk Allah semata Tanpa selainnya Karena dialah Yang telah menciptakan Alam semesta Barakallahu Rabbana Gafir lana Wal ihwaninna Alasina sabakuna Bil iman Wala tajal Fee kulubina Gilan Lillasina Amanu Rabbana Inneka Raufurrahim Rabbana Atina Bi dunya Hasana Wabil ahirati Hasana Wa kina Asaba Alhamdulillahi Rabbil Alameen